ini adalah cara yang terbaik untuk menghidupkan pipa sehari-hari ini sangat mudah, sangat mudah, dan tetapi ini sangat efektif terlebih dahulu, Anda butuh picker atau apa-apa yang terlihat seperti itu untuk menghilangkan semua tobacco di dalam bol kedua, Anda akan membutuhkan pipa Anda hanya perlu mengambil satu pipa setelah pipa Anda sangat menghidupkan, Anda akan membutuhkan lebih banyak setelah itu, Anda harus menghidupkan pipa ini sedikit agar itu terlihat seperti zig-zag seperti ini dan meletakannya di dalam lemak menghidupkannya lagi seperti ini dan bergeraknya untuk menghidupkan dalam lemak Anda harus bergeraknya dan kemudian menghilangkan sedikit demi sedikit supaya ia menghidupkan seluruh jauh jangan lupa bagian yang lain juga untuk membuatnya lebih bersih kita sudah selesai dengan lemak ini sekarang, ambil bagian yang lain dari pipa dan kemudian membuatnya seperti zig-zag lagi meletakannya di dalam lemak dan meletakannya sama setelah anda selesai dengan menghidupkan pipa yang sama dan meletakannya seperti ini dan meletakannya di dalam bol untuk menghidupkannya dan menghidupkannya ia sangat menghidupkan dalam bol sekarang, meletakkan pipa yang lain untuk bagian yang lain supaya anda dapat menggunakannya lagi untuk menghidupkannya meletakannya meletakannya sekarang, bolnya bersih sekarang, mari kita bersihkan atas bolnya biasanya saya menggunakan salipa saya atau kotak saya tetapi jika anda menemukan itu anda bisa menggunakan air bersih menghidupkannya dan bersihkan menggunakan tisu bagaimanapun, tidak menggunakan alkohol untuk bersihkan karena di warna saya penutupan bolnya bagus! sudah bersih sekarang sekarang, mari kita bersihkan sedikit saya menggunakan kubur ini supaya saya dapat menghidupkannya di dalam mulut saya selesai menghidupkannya letakannya kembali selesai dengan menghidupkannya sempurna sempurna mudah kan? saya harap video ini berguna bagi anda terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi selamat menikmati